Pemusatan latihan nasional Platnas Bulutangkis Indonesia yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur, siap berbenah. Terhitung mulai 1 Maret 2018, 3 gedung lama di kompleks ini yakni Wisma Putra, Wisma Putri dan Ruang Makan bakal segera direnovasi dalam waktu dekat. Tak ayal sejumlah atlet bulutangkis Platnas pun harus diungsikan sementara di beberapa hotel sekitar Platnas. Proses renovasi bangunan bakal dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mulai 1 Maret 2018, dan diperkirakan selesai sebelum hajatan olahraga terbesar di Asia, Asian Games 2018 digelar. Rencana renovasi gedung atlet ini dimilai tidak akan mengganggu persiapan latihan jelang Asian Games nanti. Renovasi asrama Putra dan Putri menjadi salah satu program kerja PPPBSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Wiranto demi meningkatkan kenyamanan para atlet dan ofisial. Renovasi permajaan Wisma atlet kali ini terasa spesial, karena proyek ini menjadi renovasi pertama sejak area kompleks Platnas Cipayung dibangun pada 1992. Renovasi sarana dan prasarana platas ini diharapkan dapat memacu prestasi para atlet di kejuaraan nasional maupun internasional. Renovasi permajirkan kesehatan 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 k